Intro Kali ini aku mau ngenaliin Tarantula guys Nah ini udah aku siapin Mau aku pindah ke kandang baru Untuk video kali ini aku mau berbicara sedikit tentang Salah satu Tarantula yang masih lumayan asing dikenal di masyarakat umum Dan mungkin aku malah lebih yakin lagi masyarakat umum masih belum tau tentang Tarantula ini Aku buat channel youtube ini aslinya lebih ke target ke masyarakat umum yang belum tau bukan buat penghobi Biar masyarakat umum lebih banyak tau lagi tentang keragaman jadi sinisewan Siapa tau memunculkan hobi-hobi baru pecinta hewan Nah ini guys Aku mau berbicara sedikit tentang Tarantula ini Ini udah lama banget gak aku bersin Aku kadang lupa kalau punya peliharaan kayak gini Tenang Soalnya yang mau aku tunjukin ke temen-temen ini bukan tipe Tarantula yang jinak Nah ini dia Ayo udah pada tau Ini adalah blue babun Tarantula Wits udah mau keluar dia Ini kita tutup dulu Agak ngeri aku Aku ambil napas dulu guys Mau sedikit persiapan mental Aku terserang sama sekali belum pernah mindain ke bok baru gitu Bersihin kandang juga gak pernah Nah selain lupa kalau punya Tarantula Aku aslinya sedikit takut dengan Tarantula yang satu ini Kalau kemarin-kemarin aku udah buat banyak video tentang berbagai jenis Tarantula yang jinak atau new world Nah ini Kalau untuk Tarantula dunia baru kayak gini Dia kalem guys Dan warnanya juga lucu-lucu kayak gini Aku disini ada beberapa berat sipil mah Ukurannya juga bervariasi Nah ini Kalau kayak gini sih aku pegang santai aja Paling cuman gatel Soalnya ini suka ngerontokin bulu Urti cutting Lu cuman Cuman yang mau aku tunjukin lebih banyak ini Karakternya sedikit jahat guys Jadi Ngumpulin mental dulu lah Ini besok-besok juga bakal aku tunjukin ke temen-temen Aku masih ada lumayan banyak Aku aslinya ada lebih banyak lagi Dari Tarantula lokal Hingga impor Ukurannya juga beragam Dari yang kecil segede lalat sampai yang lumayan gede Buat temen-temen yang pengen tau jenis-jenis Tarantula Lebih detailnya bisa buka-buka video aku yang lama Aku udah buat video tentang berbagai jenis Tarantula Mureh dari Tarantula lokal hingga Tarantula yang dari luar Nah ini salah satunya Ini Albu Titoklat Albu Pilosu Untuk yang ini juga jinak Oke Ini keberanian udah sedikit mumpul Aku mau fokus ke Blue Babun Tarantula Ini aku sediain bentar Soalnya pegang Tarantula gak segampang pegang ular Kalau bagi aku Dan untuk Tarantula juga Aslinya bukan Tipe hewan buat mainan Cuman buat display Jadi cuman buat panjangan gitu Cuman kan Kita juga mau gak mau Harus bersihin kandang si Tarantula Dan mindahin kandang ke lebih besar Kayak gitu kan Jadi otomatis Ada sedikit interaksi lah Ya setidaknya kita Meminimalisir interaksinya Jangan terlalu sering kayak gitu Moga aman Aku udah sedikit baca-baca di google lah Tentang ini Tarantula Yang jelas ini Tarantula Kalau yang aku baca Karakternya sedikit gak ketebak Untuk si Tarantula biru ini Aslinya pemalu dan lebih pilih ngacir Daripada dia Nyerang atau gigit gitu Cuman Tarantula tipe Dunia lama kayak gini Biasanya larinya cepat Dan yang jelas Satunya lumayan juga Buat temen-temen Jangan ikut-ikutan lah Ini udah aku siapin Kandang yang baru Udah cukup gede Kalau kandangnya model kayak gini Aku rasa pegangnya lebih gampang Cuman kalau yang kecil kayak gini Agak was-was aku Oke langsung Untuk pegang Tarantula kayak gini Yang pertama adalah Kita kenali dulu Tarantulanya tingkat Ratunya setinggi apa Dan yang jelas Kalau gak ada pengalaman Mending di skip aja Jangan sekali-kali Pegang kayak gini Walaupun sebisa mungkin Temen-temen pakai alat gitu Takutnya ada sesuatu Di luar dugaan Karakternya tau-tau loncat Atau tiba-tiba lari gitu Kaget temen-temen Jadi mending minta tolong temen aja Yang udah pengalaman Lubabun Tarantula Tarantula yang satu ini Adalah Tarantula Endemik Pulau Sokotra Pulau Sokotra itu Kayaknya di sekitaran Afrika sana Ini biar dia keluar sendiri guys Takutnya malah Ini kaget Ntar malah Aku kegigit Untuk Tarantula yang satu ini Cuma ditemukan di pulau Sokotra sana Kalau yang aku baca sih gitu Ini malah gak mau keluar Ini mungkin kalau di kamera Keliatannya cuma hitam coklatnya Aslinya ini di bagian hitam itu biru guys Cuma ini mungkin udah tua Jadi warnanya sedikit gelap Kalau masih muda gitu Keliatan banget warna birunya Ini udah berbulan-bulan di kandang Udah lupa dia Mau keluar Nah itu kaki depan Nah itu kaki depan Dia ngangkat Itu artinya Dia hati-hati Peringatan Jangan ganggu aku Susah banget Tarantula kalau udah Ngangkat dua kaki depan gitu Tandanya udah defense Udah bertahan Ini kalau ada gerakan dikit aja Bakalan langsung digigit guys Jadi buat temen-temen Kalau udah kayak gini Mending ditunggu tarantulanya tenang dulu Dan untuk opsi amannya Aslinya bisa diginiin sih Gak kepikiran aku Bentar Nah ini ntar biar geser sendiri Nah itu tarantulanya Tarantula yang satu ini Ini umurnya cukup panjang guys Untuk Gulu babun tarantula ini Bisa sampai 12 hingga 14 tahunan Untuk yang betina Dan untuk yang jantan Seperti jenis tarantula pada umumnya Umurnya lebih pendek Mungkin sekitaran 3 hingga 4 tahun doang Ini susah banget asli Ini harusnya kita pakai Kayak kuas, tisu Itu kita dorong pelan-pelan Biar si tarantulanya jalan keluar gitu Ini aku ganggu pelan-pelan Siapa tau dia keluar Asli sumpah Susah banget ini Untuk si tarantula yang satu ini Ditemukan di lahan kering Di pulau Sokotra sana Oke dia udah keluar Yap Beres Akhirnya Tanpa interaksi Bisa masukin ini tarantula Untuk tarantula yang satu ini Uniknya gini guys Si blue babun tarantula ini Sedikit beda karakternya Dengan tarantula pada umumnya Untuk tarantula yang satu ini Bisa kita piara secara komunal Atau berkelompok Jadi kita bisa piara Satu kandang beberapa Tarantula Dan aku rasa juga Tarantula yang satu ini Sedikit toleran lah Ada toleransi dia Satu kandang ada spesies lain gitu Dia masih bisa nerima Tentu saja Rata-rata dengan ukuran yang sama Untuk perawatan Kita sesuaiin aja Ini kan ditemukan di Lahan kering lah Di pulau Sokotra sana Jadi kita sesuaiin aja Kita bisa pakai media kokopit Dicampur tanah Atau mungkin media lain Untuk si tarantula ini juga Tipe buru juga Jadi suka gali-gali lubang gitu Jadi untuk medianya Aku saranin Ketinggiannya cukup dijaga lah Cukup tinggi Sekiranya si tarantula ini bisa membuat rumah atau lubang Untuk pola makan sama aja Kalau aku pribadi Biasanya aku kasih jangkrik Seminggu sekali aku Aku kasih yang gede Tarantula kayak gini Emang makannya gak tiap hari guys Aslinya Dikasih tiap hari juga Mungkin bisa Cuman Semakin dia cepat gede Semakin cepat mati Jadi aku rasa Lebih bijak Untuk pola makannya dikontrol Nah Untuk settingan kandang Ini aslinya kurang tepat guys Ini cuman kandang Untuk sementara Ini ntar Kokopitnya bakalan Aku naikin lagi Aku kasih batok lapa Aku buat sembunyi India Dan aku kasih Water disk tempat air lah Buat jaga kelembapan Biar si tarantula ini juga Gak dehidrasi Ini tadi Aslinya aku ada rencana Buat pegang ini tarantula Cuman Sesuatu Kalau kayak gini Mending gak usah Aku sok-sokan pegang lah Soalnya ini resiko banget Meskipun Belum ada kasus Gigitan yang mematikan Dari tarantula ini Cuman Namanya racun Harus kita hati-hati Aku kan gak tau Tubuh aku Lagi fit atau enggak Aslinya sih Aku juga udah sering digigit Tarantula Jawa Dikro dari Papua Dan hati-hati gitu Aku masih gak apa-apa Cuman untuk jenis baru ini Aku terus terang Masih was-was Kalau aku lihat Dari karakternya Ini aslinya Kalau kita pegang Ini kemungkinan besar Dia cuman tenang Jadi cuman diem gitu Kecuali kalau kita gemeteran Atau ada perasaan Takut gitu Bakalan Memicu Si tarantula ini Jadi Lebih Sensitif lah Soalnya kan otomatis Bakalan tangan kita Gak tenang Untuk temen-temen Yang pelihara ini Tarantula juga Tetap aku saranin Gak usah dipegang-pegang lah Ini bukan buat Dipegang-pegang Untuk tarantula aku Yang satu ini Kata temen aku Ini betina Aku gak ngerti sih Dilihat dari Bekas moltingnya Atau emang ada Visual khusus Di Blue baboon Tarantula ini Untuk Visualnya Ada warna beda Dari jantan Atau enggak Eits Dia keluar bro Nah Dia masuk lagi Untuk tarantula aku ini Udah cukup Dewasa guys Ini udah Hampir maksimal Untuk blue baboon Tarantula ini Bisa tumbuh Sekitar 10 Hingga 12 Sentimeter Untuk Yang jantan Ukurannya Lebih kecil Ini malah dia Manjat guys Mau gak mau Kepegang Cukup Menegangkan Bentar guys Gak boleh panik Gak boleh panik Nah ini dia Udah lumayan gede nih Kalau udah tua Aku rasa emang Warnanya sedikit pudar Ini waktu masih muda Warnanya Cakep banget Di kaki yang hitam itu Full biru Biru muda Dan di bagian atas Kepala itu juga Untuk bulunya Gak begitu panjang Dan Aku rasa juga Ini Tarantula Karakternya Ternyata Lumayan asik juga sih Lumayan kalem Beda dengan Spesies yang banyak Ditemukan di Indonesia Itu karakternya Menurut aku Larinya Lebih cepet Dan yang jelas Dia kalau diem Tau-tau lari cepet banget Kadang tau-tau Langsung masuk ke baju gitu guys Yang jelas Wuh Larinya mantep banget Kalau yang lokal Seperti Jawa Hati-hati Atau yang dari Borneo itu Sama aja Dan untuk yang Tarantula Allbot kayak gini Enaknya Dia gak Urti cutting Urti cutting itu Sistem pertahanan Tarantula Ngerontokin bulu guys Rata-rata gatel Dan kadang juga Menimbulkan Efek alergi Biasanya Untuk yang Tarantula Dunia baru Yang suka Urti cutting Jadi kaki Di bagian belakang Yang itu kayak Nendang bulu gitu Ntar rontok Kena sesuatu yang Mengancam ini Tarantula Bakalan Menjadi sistem pertahanan Karena kalau Kena bulunya Bakalan gatel Mantap sekali Ini aku agak Mas-mas guys Untuk bodi-bodinya Aku rasa Mirip-mirip Dengan Tarantulanya Borneo Doria Mirip-mirip Sama itu Untuk kakinya Juga lumayan tebal Untuk bulunya Yang paling Menonjol Lebih banyak Di pangkal kaki Sama Di bagian Ini namanya Apa lupa Ini tariknya Panjang banget Ternyata Teman-teman Kalau pegang Tarantula Kalau belum ada Pengalaman Yang jelas Nggak usah pegang Nah Kalau udah ada Pengalaman Sedikit aku ingatkan Jangan pegang Di ketinggian Takutnya Ntar si Tarantula Ngacir Kabur Dan jatuh Tarantula ini Sensitif banget guys Terutama di bagian Nah Yang Lingkaran bunder ini Namanya apa Abdomen Bener nggak Agak lupa Soalnya Aku nggak begitu Fokus di Tarantula Nah Di bagian belakang ini Gampang banget Pecah dan terluka Kalau udah terluka Biasanya Risikan mati Dan untuk Kirim-kirim pun Juga teman-teman Harus bener-bener Tahu Cara packing Tarantula Kalau nggak tahu Kocok-kocok gitu Pakku di pengiriman Juga Resiko mati juga Jika pun Nggak mati Biasanya Stres Ngobong makan Dan juga Kucok-kucoknya mati Gimana teman-teman Tertarik Pihara Blue Babun Tarantula Untuk Tarantula yang satu ini Mungkin dari segi Kerennya Lengkap-lengkap Buat koleksi gitu Cukup keren lah Secara ini Tarantula yang Satu satu ini Aku rasa Peliharaannya Gampang-gampang Aku dari pertama Pihara Udah cukup lama Nggak ada kendala Apapun Dari segi makan Untuk settingan kandang Aku rasa juga Nggak ribet Untuk Tarantula ini Aku rasa Nggak begitu Direkomendasikan Untuk pemulang Buat teman-teman Yang masih belajar Pihara Tarantula Mending cari yang Jenis-jenis Dunia baru aja lah Mungkin seperti Berasi filma itu kan Harga terjangkau Piharaan mudah Segi racun juga rendah Yang jelas Karakternya juga asik Kalau untuk All buat kayak gini Aku rasa Nggak cocok buat pemula Cuman untuk Teman-teman yang udah Pengalaman Oke-oke aja sih Gimana guys Tarantula Blue Babun Tarantula ini Aku nggak Begitu paham Tentang Tarantula Buat teman-teman Yang ada info Tambahan Atau mungkin Aku ada Kesalahan bicara Bisa komentar Di kolom komentar juga Biar teman-teman Pada tahu semua Oke Sekali lagi Aku ingatkan Tarantula Bukan Jenis sewan Untuk dipegang-pegang Lebih untuk display Terlebih lagi Untuk jenis Tarantula All buat kayak gini Jadi buat teman-teman Yang punya Tarantula di rumah Jaga baik-baik Nggak usah Sering-sering Diajak interaksi Cukup rawat Buat panjangan aja Buat si mungil Berbulu Terima kasih Atas kerjasamanya Sudah hanteng Di tangan aku Sudah mau bantu aku Review tentang Si mungil kamu ini Nah tugas kamu Sudah selesai Sekarang masuk dulu Ke kandang Oke selamat Beristirahat Jangan lupa Ditutup guys Takutnya lepas Oke Untuk video aku Kali ini Aku sudai dulu Nah Untuk teman-teman Yang sudah Tonton video aku Sampai selesai Terima kasih banget Semoga video aku Berguna Kita jumpa lagi Di video aku Berikutnya Sampai jumpa little Sampai jumpa Sampai jumpa